Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama channel Sastri Bakri Kali ini saya bersama maestro tari Sumatera Barat Yang menjadi guru, menjadi cotoh, menjadi referensi Dari banyak seriman tari seluruh dunia Merujuk kepada Sofiani Terima kasih Selamat datang Selamat datang Api sudah menarik Tapi kalau mau nyanyi, tidak bisa menarik Ketemu lagi berarti 60 tahun menari ya Allah jadi semuanya kan kalau papa kan itu kakek itu dianggap dilawang ini memang pelari ya? pelatih randai pelatih randai jadi sesatunya itulah yang membawa terpilih dari seputar kaca pertama sekali? jadi kakek itu yang mengajar silat dari kampung itu turun ke anaknya ke papa sendiri tapi waktu itu hari mencari itu pelatih randai pelatih randai pelatih randai pelatih randai ingin lah tapi waktu itu pelatih randai itu semuanya apa aja semuanya laki-laki punya perempuan gak ada yang perempuan pertama dulu ya tapi kan tak LGBT ya? banyak jadi kemudian tahun 57 sudah sudah uniani lah pendobraknya ya uniani sama Hureh Adam angkatan agak sama ya karena dalam buku Hureh Adam dia disebut juga itu karena anak-anak randai selalu laki-laki berubah dengan silat Sofiani juga belajar silat dan beberapa tari tradisi Minangkabau dari ayahnya bahkan sejak kanak-kanak Sofiani telah diajarkan kakeknya yaitu Datuk Tumagung membawakan tari piring dan harus berani melompat-lompat di atas pecahan kaca Datuk Tumagung merupakan seorang seniman tradisional yang terkenal dari Nagari Lawang Matur Kabupaten Agam dia terkenal karena penampilannya dalam berbagai pertunjukan rakyat yang sering membawakan tari piring khasnya dari tari-tari nyanyi kalau dilihat dengan tari-tari yang lain lemah lembut ya semua tari ada beberapa tari ya yang menjadi ikonnya ini kodaknya Sofiani dari Sofiani Hei ha Selain sebagai guru dan juga penari Sofiani adalah seorang atlet tenis meja yang dikirim mewakili Sumatera Barat yang waktu itu masih bernama Sumatera Bagian Tengah pada pekan olahraga nasional keempat tahun 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan dan Sofiani meraih juara pertama untuk Tunggal Putri Pada pon kelima tahun 1961 di Bandung Sofiani juga diminta untuk memperkuat tim tenis meja Sumatera Barat yang pelaksananya bersamaan dengan persiapan mengikuti Festival Seni Mahasiswa di Bali Dan akhirnya Sofiani memutuskan untuk ikut mewakili Sumatera Barat dalam Festival Seni Mahasiswa di Bali ketimbang mewakili Sumatera Barat dalam pekan olahraga nasional Sepulang dari Festival Seni Mahasiswa di Bali sebagai wadah penyaluran hobi Pada tanggal 15 Februari 1962 Sofiani dan teman-temannya membuat grup kesenian yang diberi nama grup kesenian Minangkabau sebagai tempat latihan guna mengembangkan keterampilannya Pada tahun 1962 Sofiani dan grupnya dipercaya kembali mewakili Sumatera Barat dalam misi kebudayaan ke Pakistan Ini pertama kalinya Sofiani keluar negeri guna memperkenalkan seni dan budaya Minangkabau Dan untuk lebih mengenalkan identitas seni Minangkabau Selain tarif masa bahan dan tarif piring Sofiani juga menciptakan tarif payung dengan inama musik Melayu Minangkabau Dalam misi kebudayaan tersebut Di bawah payung ini Marilah kita satukan hati Untuk merawat tradisi Yang semakin lama Semakin menepi Berawal dari pertunjukan pada acara persebihan konfensian Hall gedung MPF-DPR pada tahun 1974 Atas usulan Bapak Sampurno Almaru Yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur-Direkturat Kesenian Pedangka Maka grup kesenian Minangkabau berganti nama menjadi Sagar Tari Sofiani Sekarang sudah kemana-mana saja nyanyi Membuat anak-anak Ya banyak lah ya Superitalisasi sudah 30 kali ini Baru-baru kan apalagi Baru 14 tahun 15 tahun dari sekarang Apalagi nyanyi ya Barangkali sudah 100 kali ya Terima kasih Ini adalah benar-benar Kita budaya selamat Oke Baik ya Barangkali ada pesan khusus terakhir kepada Seniman Jadi Kita mengharapkan Para generasi penurus ini Dan kena nasib muda Tetaplah Anda Apa namanya Mewarisilah Apa namanya Kesenian-kesenian DRF kita sendiri Jadi Jangan terlampau jauh larinya Dari Apa namanya Dari seniman tradisi kita Jadi Itu harapan Apa-apa Nyanyi ya Kepada DAD Sucu-sucu Semuanya Yang sedang bergudut di bidang seni Walaupun Sekarang Yang bergerak di bidang seni itu Ya Ini Ada para-papalah Ada main Kira ada acara Ya sekedarnya aja Tapi yang untuk Kayak Kayak Oke baik Nyanyi Satu kenangan Nyanyi Satu kenangan dari Yusaf Raman Untuk nyanyi Apa yang nyanyi ingat Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.